Hak guna bangunan atau HGB di kompleks THM Simpang 4 Kota Tarakan telah berakhir pada 11 Agustus 2021 lalu. Untuk itu, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul menegaskan agar seluruh tenan atau penyewa yang tidak melanjutkan kontrak dapat meninggalkan ruko THM dan diberi waktu 2 minggu, sehingga ke depan dapat dikelola oleh pemerintah Kota Tarakan dengan baik. Dikatakan Wali Kota, persoalan HGB THM ini seluruhnya diurus langsung oleh pengacara negara, sehingga jika ada penyewa yang melakukan gugatan pengadilan hukum, maka pihaknya akan melayani gugatan tersebut. Untuk biaya penyewaan, suatu tempat usaha THM itu hingga kini belum diketahui pihaknya, sebab untuk menentukan biaya sewa harus melalui penilaian. Untuk itu, masyarakat harus mendaftarkan diri ke Dinas Perdagangan dan Koperasi Tarakan. Jika dalam waktu 2 minggu para penyewa lama tetap berada di lokasi tersebut dan tidak ingin pindah, Hairul mengatakan pihaknya akan melakukan upaya paksa dari pemerintah, yakni jika pengadilan telah memutuskan pihaknya yang menang. Menyoal proses hukum HGB THM ini dikatakan Hairul, diprediksi selesai pada akhir Agustus. Untuk itu, dalam hal ini Hairul menyatakan bahwa pihaknya telah memberi kuasa kepada pengacara negara secara sah dan bagian hukum Pemkot Tarakan. Saya kan tidak ada kepentingan, mau menang, mau kalah dia, ya saya melaksanakan perintah undang-undang saja. Kalau misalnya mereka menang, ya kita laksanakan. Kalau dia kalah harus keluar dong, kita eksekusikan begitu. Kalau dalam waktu 2 minggu, ada yang tidak lanjutin terus kekodis itu gimana? Ya, pasti kan kita pakai upaya paksa biasanya. Menanggapi hal itu, ketua tenan THM Ferry mengatakan jika sangat menghormati dan mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Meski begitu, menurutnya surat pemberitahuan yang berisi tentang adanya intervensi tersebut bersifat inskonstitusional. Lantaran saat ini proses persidangan masih berjalan. Ia berpandangan, sesuai konstitusi hukum yang masih dalam proses penyelesaian tidak dapat diganggu-gugat sebelum keputusan pengadilan dikeluarkan. Sehingga menurutnya, dalam hal ini Pemkot Tarakan tidak boleh mengambil keputusan sepihak. Sehingga pihaknya mengingatkan Pemkot Tarakan agar tidak boleh memperlakukan masyarakat semena-mena. Selain itu, pihaknya siap memperkarakan surat tersebut ke PT UN. Dijelaskan Ferry, penggugatan HGB tersebut telah dilakukan sebelum masa HGB berakhir. Menurutnya kebijakan selanjutnya seharusnya menunggu hasil dari pengadilan. Sehingga ia menyebut Pemkot Tarakan berupaya mendahuli keputusan PT UN. Ini, ya kalau menurut Pak Wali kan, beliau kan menunggu proses hukum. Kalau sudah ada keputusan, baru ini, apa, dilaksanakan kan begitu. Apakah keputusannya diperpanjang atau tidak harus disewakan, ya kita tunggu aja proses pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apapun keputusan dari pengadilan, kami akan mengikuti. Beliau kan mengatakan juga seperti itu. Tapi kenapa beliau katanya menunggu proses pengadilan, kenapa beliau kasih surat? Tanggal 9 Otober, dengan nomornya. Itu pun disampaikan. 9 Agustus. Tapi disampaikan tanggal 16 Agustus. Sudah lewat, ya. Sudah sangat lama. Satu minggu kemudian, setelah surat dibuat. Dan bunyinya pun seolah-olah sudah mengeksekusi. Loh, ini kan kita belum tahu keputusan pengadilan. Kenapa dieksekusi?